Seseore, Menteri Pemuda dan Alahraga Imam Nahrawi mengukuhkan dan melepas kontingen Indonesia yang akan berlaga di Olimpiade Rio de Janeiro, Brazil di Aula Wisma, Kemenpora. Eko Yuli dari Cabang Angkat Besi dan Maria Londa dari Cabang Lompat Jauh mewakili para atlet membacakan janji di hadapan para hadirin. Setelah itu, ritual mencium bendera merah putih dilakukan oleh semua atlet dan jajaran pelatih yang hadir. Tahun ini jumlah atlet yang berlaga di Olimpiade Rio bertambah dari gelaran Olimpiade London 2012 lalu. Saat itu Indonesia hanya mengirimkan 23 atlet dengan 3 diantaranya lolos dengan bantuan wildcard. Pada Olimpiade kali ini, Indonesia mengirimkan 25 atlet. Cabang bulu tangkis menyumbang 10 atlet, angkat besi 7 atlet, 4 atlet panahan, 2 atlet dayung, dan masing-masing 1 atlet untuk atletik dan balap sepeda. Jumlah ini masih mungkin bertambah jika cabang renang dan voli pantai lolos kualifikasi dalam turnamen terakhir di Rusia dan Australia. Sebelum berangkat, masing-masing cabang olahraga telah melaksanakan pemusatan latihan di dalam dan di luar negeri. Olimpiade 2016 akan digelar di Rio de Janeiro, Brazil, 5 hingga 21 Agustus mendatang.